Intro Gelaran 7 dunia yang seharusnya mempertemukan Dillian White vs Anthony Joshua dihabarkan tunda lagi. Dampaknya, Dillian White frustrasi dengan penundaan lagi saat dia mendorong untuk berduel Anthony Joshua. Dia sekali lagi dalam pola bertahan saat dia menunggu tawaran untuk menghadapi mantan juara kelas berat dua kali Anthony Joshua di musim panas. Minggu ini diumumkan bahwa Joshua akan berhadapan dengan mantan korban White, yaitu Jermaine Franklin. Promotor Eddie Hearn telah vokal selama berbulan-bulan tentang potensi pertarungan ketiga antara Joshua dan White. Joshua menang di pro sementara White memegang kemenangan amatir. Tetapi tampaknya sedikit yang telah dilakukan untuk membuat pertarungan menjadi kenyataan. Aje melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dengar, jika dia benar-benar ingin melawan saya, itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan, kata White kepada Sportsmile belum lama ini. Ini satu lawan satu dan saya telah mengejar pertarungan itu selama tujuh tahun terakhir. Saya tidak mengerti mengapa kami tidak bisa melanjutkan pertarungan, katanya. Meskipun mereka berbagi promotor yang sama di Hearn, White sering melampiaskan kekesalannya. Jelas ini pertarungan besar untuk Inggris dan untuk Dustin, yang membutuhkan pertarungan besar dan konten besar. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak mendorongnya, kata White. Eddie telah berbicara banyak tentang pertarungan tersebut, tetapi mereka tidak dapat berkomitmen untuk benar-benar membuatnya. Buang-buang waktu membicarakannya. Kami tidak memiliki tawaran untuk pertarungan itu atau pembicaraan serius. Ini sangat membuat frustrasi, tandasnya. Ada pembicaraan tentang White menghadapi Joshua pada 2019, tetapi negosiasi itu gagal mengamankan pertarungan untuk petinju berusia 35 tahun itu, yang mengatakan dia ditawari lebih sedikit untuk pertarungan itu daripada yang dia buat untuk menghadapi mantan juara WBO Joseph Parker dan Derek Cisora. Seperti yang saya katakan, saya telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menegosiasikan harga satu set ban daripada yang mereka habiskan untuk bernegosiasi dengan saya untuk melawan AJ pada 2019 dan kami tahu bahwa mereka telah berkomitmen untuk debut ASAJ di MSG pada 1 Juni, demikian White. Joshua akan kehilangan tiga sabuk kejuaraannya untuk menggantikan Andy Ruiz Jr. di New York, yang menggantikan Jarrell, Big Baby, Miller setelah dia didiskualifikasi karena menggunakan doping. White berkeyakinan bahwa jika dia mengalahkan Franklin, dia pasti akan menghadapi Joshua pada pertengahan tahun.